Kita beralih ke sorotan lainnya saudara, di bulan Juni 2021, sebanyak 55 orang dengan gangguan jiwa di RSJD Aminogondoh Utomo Kota Sumarang terinfeksi COVID-19. Dan sepanjang tahun 2021, yaitu sejak bulan Januari hingga Juni, jumlah ODGC yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 86 orang. Direktur RSJD Aminogondoh Utomo Kota Sumarang, Alek Jusran, menyatakan, sejak bulan Mei 2020, sebanyak 21 orang dengan gangguan jiwa atau ODGC yang dirawat di rumah sakit terinfeksi COVID-19 dan dua orang meninggal. Sementara di tahun 2021 hingga bulan Juni, sebanyak 86 ODGC terkonfirmasi positif COVID-19 dan jumlah kasus tertinggi terjadi di bulan Juni, yakni mencapai. 55 orang terinfeksi COVID-19. Namun, kasus banyaknya ODGC yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut sudah teratasi dan saat ini sebanyak 47 ODGC sedang menjalani masa pemulihan COVID-19. Sampai tahun 2021 sampai hari kemarin kita merawat jiwa yang COVID-19 ini sejumlah 86. 86. Ya, tertingginya di bulan Juni karena memang ada kluster internal, artinya bangsa jiwa. Jadi memang bulan Juni itu ada 55 yang positif. Jadi ya inilah artinya bukti bahwa satu ODGC pun atau orang sakit jiwa pun juga punya kemungkinan untuk terkena COVID-19. Direktur RISJD Amino Gunungutomo Kota Semarang Alik Jusran menegaskan, orang dengan gangguan jiwa atau ODGC tergolong kelompok rentan terpapar COVID-19 karena kondisi fisik para ODGC cenderung kurang baik, terutama ODGC yang berada di jalanan yang sering memakan sembarangan atau bahkan jarang makan, sehingga asupan gisi untuk tubuh sangat kurang dan tidak pernah mengenakan masker. Pera Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah